SD, SMP ini sekolah dasar yang diajarkan adalah ilmu-ilmu dasar dasar untuk apa? menjalani kehidupan kalian nanti ujian kalian sesungguhnya saat nanti sekolah udah selesai mulia udah selesai disitu kalian mengalami ujian yang sesungguhnya yaitu ujian kehidupan disini sekarang apa? ini rangkaian persiapan ngecek ke diri kita apakah saya termasuk orang-orang yang siap-siap? kemudian bersungguh-sungguh menyiapkan diri saya ujian nasional ini rangkaian dan ini sama aja kayak ujian-ujian biasa ujian semester dan lain sebagainya buat mengukur diri kita di pelajaran-pelajaran dasar seperti apa kita SD, SMP, pelajaran dasar mulai kalian masuk SMA mulai diajarkan tentang apa? pengetahuan itu belum ada apa-apanya kalian SMA nanti baru belajar tentang pengetahuan selesai SMA kalian nanti mulai kuliah disitulah kalian diasah kemampuannya setelah nanti kalian lulus dari kuliah kalian jadi sarjana kalian jadi S1, S2, S3 ya dengan kemampuan yang ada sampai jenjang pendidikan maksimal kalian disitulah kalian gunakan semua kemampuan kalian itu untuk menjadi manusia-manusia terbaik yang kemudian bisa menyebabkan manfaat kepada sekolah kalian dan tanya dirinya saya mau jadi apa? jadi lihatnya terdepan dan ini eranya kalau orang ngomong globalisasi sudah dari dulu jadi persaingannya makin berat lihat aja nih orang Indonesia berapa banyak yang kemudian kalah dan kebingungan saat melihat banyak orang-orang Cina datang ke Indonesia ya nggak? mulai tenaga kerja Indonesia mulai nggak dipakai yang dipakai tenaga kerja asing dibayarnya lebih mahal gimana posisi kita nanti? kalian udah ngipin bro nanti usia kalian itu ketika masuk usia kerja posisi kalian di mana? kalian lagi apa? mengerjakan apa? ngapain? mikirnya sejauh itu jangan cuma mikir tetap apa yang penting keluar dari albana jangan nggak, bukan lulus dari albana adalah salah satu proses rata kita kalau kita selesai menyelewati ujian kita ini dengan balik maka apa? kita selesai dari albana kita melewati dua lakaian PSD dan SMP kemudian lanjut ke jajan berikutnya dan seterusnya oke? berarti menempatkan yang target kita justru besok ujian ini belum apa-apa tapi pertanyaannya mau nggak sungguh-sungguh nyapit diri kita? kalau kita terus-terusan kiram pilih kita males males, males, dan males berarti apa? sama aja kita menyiapkan untuk kehidupan kita ya nanti di ujung sana nggak akan jadi siapa-siapa kalau yang kemudian tadi ada yang menyebab kunci jawaban di mana-mana mulai beri dan mulai menjawab soal dengan menggunakan kunci jawaban oke mulainya bagus tapi percaya engkau sudah menghancurkan masa depanmu sendiri karena nanti dalam persaingannya engkau nggak akan bisa nyari kunci jawaban orang akan lihat kemampuannya mampu itu dari mana lihat tadi SD-nya bagus SMP-nya bagus SMP-nya bagus kalau SMP-nya bagus punya pengetahuan mulianya bagus punya kemampuan kalau kunci jawaban dibeli-beli-beli pas ngetes masuk kulian kerja yang dilihat kan apa yang kau bisa Allah bisa apa-apa jangan mau yang intan karena melihatnya PT oke dan lebih nasihat lagi banyak orang yang sudah sungguh-sungguh belajar tapi tetap gagal kalau yang sungguh-sungguh belajar tetap gagal gimana yang nggak sungguh-sungguh ya nggak maka mulai hari ini beti bagi kita untuk melihat jauh terdepan kita ini nantinya mau jadi apa dan sementara sungguh-sungguh menyiapkan diri kita untuk 80 hari ini kita mau ngapain 80 hari ini kita mau ngapain sampai kita betul-betul bisa mengetarui diri kita untuk membedakan diri kita sama teman-teman kita tapi mengumpul diri kita sendiri saya termasuk orang yang sungguh-sungguh nggak diambil masa depan saya oke selamat menikmati